Jadi dari segi pandangan Bang Jo lah kan macam ini kan, kalau seperti ini main kampus, jadi macam mana, boleh dimasukkan ke dalam mana, maksudnya macam, masukkan dalam mana lah, ada lirik-lirik lagu ke apa kan, boleh support semua itu kan, macam mana Bang Jo? Kalau, memang silah soalan yang baik, kalau macam bila kita kompos lagu ataupun kita menghasilkan talent-talent, ataupun kita buat kolibrasi ini, dia ada dua bendanya, satu sama ada kita masukkan elemen apa yang ada dengan penyanyi itu, saya kata kelebihannya bermain kampus, kita explore benda itu dan kita boleh mix, itu satu. Yang kedua, memang kita sediakan khas dia punya, apa ini kita panggil sebagai, apa, kita bukukan karya, ada satu, something, karya lah maksudnya, dan kita, kita, kita propose dengan Oziah, untuk kita kolibrasi pun boleh-boleh jadi dua bendalah, so kalau dia gunakan, kita mau ambil dia punya niche itu sebagai, ilmen untuk mencantikan eritmen lagu itu, tidak boleh kan, jadi atas perundingan kedua, kemana pula? Aduh ya, atas perundingan kedua belah pihak, dia ada masalah, yang penting studio mana yang digunakan untuk kita buat eksperimentasi itu, itu ada pilihan daripada manajemen lah, kalau kita kena pilih mana-mana yang boleh, ada yang studio dan mungkin dia boleh explore gambus ini, dia beli pio untuk masukkan dalam dia punya arrangement, ada pula mungkin dia tidak berapa, ini kan, so kenapa dia pilih studio dan juga arranger yang, 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 yang betul-betul niche dia dalam itu lah, itu pendapat saya. Jadi boleh, boleh, tidak ada masalah lah orang bilang kan? Tidak ada masalah, jadi kalau, dari, dari dirinya punya juga, kalau mau berkubrasi, every time, insya Allah, insya Allah. Untuk meriah rekodnya terbuka aja nih. Nah, dengar. Ya lah, boleh. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Saya pun, aku pun kan, kalau, kalau beraksin, memang aku biasa lah, kalau orang, kalau orang berkubrasi, aku oke, dan yang penting, untuk melanggar dengan jadwal lain. Nah, cuma, 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 saya, ada satu benda, saya, 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 di awal inilah saya cerita, cuma ada satu benda yang saya tidak boleh lupakan, apa ini, Pak Pozia, ada satu benda dia punya attitude saya suka. Kak, kami ada dalam satu grup, kalau saya tidak silap, saya rasa Kak Pozia pernah, pernah mungkin perasan. Sana saya sangat respect, sebab ada dalam satu grup, macam, seni kan, something lah begitu. Setiap kali saya post, ya, saya, saya kompost lagu, orang yang selalu komen, walaupun kami tidak berkenan, dan saya set itu nombor, adalah Pak Pozia, itu yang saya cerita. Betapa sokongan dia dengan, eh, local talent, ataupun laku-laku, dia tidak, dia tidak kira, dia, 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 dia akan like, dia pulang gitu.